Bersama saya Budi Mantan Rojo di satu meja di forum, Bang Todung Mulya Lubis. Ini kan ada Pak Mahfud sebagai menkopol hukam, sebagai juga calon wakil presiden. Apakah tidak sebaiknya untuk menghindari dugaan penyalahgunaan posisi, sebaiknya mundur saja sebagai menkopol hukam? Ya, Mahfud sudah mengajukan permohonan cuti pada waktu itu. Ya, pertanyaan saya bukan cuti, mundur. Ya, saya sih setuju untuk mundur, tapi yang diajukan oleh Mahfud itu kan cuti. Menurut saya sebagai kandidat, dia tidak ada masalah untuk bisa melakukan kampanye sebetulnya. Sebagai kandidat ya. Tapi kalau tadi dibandingkan dengan Saudara Bahlil, yang membuat pernyataan-pernyataan yang sangat tendensius seperti itu, menurut saya dia bukan kandidat dan dia tidak boleh. Sebagai menteri, ya. Tidak boleh yang melarang siapa? Nah, itu etika. Oh, etika. Kita bicara tentang etika di sini. Kalau pejabat negara tingkat menteri, dia kan bukan menteri satu partai politik. Bukan menteri satu golongan. Dia menteri untuk semuanya. Menurut saya, etika politik berlaku di sini. Dia tidak boleh tendensius seperti itu. Jadi menurut saya, kita sebagai bangsa yang sudah memulai demokrasi tahun 1998, saya ingat minu tahun 1999, kita sudah menyuarakan ini soal etika elektoral ini. Tapi kan etika ini yang seharusnya lebih kuat, lebih dipatuhi, ini semakin lama semakin tidak dipatuhi. Semakin banyak keduhan-keluhan, makin banyak pengaduan-pengaduan mengenai pelanggaran etika. Baik. Bung Balil, kalau tadi pertanyaan yang sama terhadap Bang Todung, terhadap Pak Mahfud, apakah juga kemudian Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wali kota Solo, tidak sebaiknya mundur saja dari posisinya, daripada ada dugaan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan kampanye? Ya, menurut kami kalau ada indikasi penggunaan masa jabatan untuk kepentingan elektoral itu tinggal dibuktikan saja. Oh. Itu ada perangkatnya. Sementara hukum kita, yang terbit juga dengan mempertimbangkan faktor-faktor etika, itu memungkinkan seorang menteri maju sebagai kontestasi. Nah, soal ini, soal etis tidak etis misalnya, Saya ingin membandingkan juga dengan pernyataan terbaru Pak Mahfud terkait tadi, fakta integritas. Apakah sebagai Menko Polhukam, ataukah sebagai cawapres orang yang disebut dalam akta tersebut, Pak Mahfud mengeluarkan pernyataan yang menurut saya kurang pas. Ini tidak ada masalah karena, ini minta tolong dikoreksi ya, kalau saya salah ya, ini tidak ada yang salah karena Pak Ganjar itu di bulan Agustus belum menjadi capres definitif. Padahal substansinya itu ada kan, bagaimana mendukung ke Pak Ganjar. Seolah-olah ingin mengabaikan apa yang menjadi perbinjangan di masyarakat. Saya tidak menganggap ini persoalan etika, tidak ada masalah gitu loh. Tapi kalau orang mempertanyakan ya kan, ya boleh juga dengan membandingkan misalnya dengan kasusnya Pak Bahlil. Tapi kita kembali, ya orang kadang-kadang mempertentangkan antara hukum dengan etika. Kalau saya tidak se-extrem itu. Baik. Karena hukum juga terbit dengan mempertimbangkan faktor-faktor etika. Etika. Mas Lukman, mungkin Anda bisa mengambil jarak ya. Kalau kita lihat, tadi kan Pak Mahfud tidak mundur, ya kemudian Pak Prabowo juga kemudian tidak mundur. Mas Gibran juga tidak mundur. Tapi ada juga yang menarik. Orang-orang Wakil Menteri BUMN, ya Mas Rosan, memilih untuk mundur. Daripada tidak terjadi konflik kepentingan. Mas Arsyat mundur juga sebagai ketua umum kandil atau non-aktif sebetulnya. Ini Anda lihatnya gimana? Apakah tidak sebaiknya? Kemudian agar tidak terjadi dugaan penyalahgunaan kekuasaan atau netralitas, sebaiknya memang mundur saja. Ya, saya akan menjawab itu. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan apa yang menjadi refleksi banyak kalangan. Ususnya agamawan, budayawan, para akademisi, dan banyak yang lain. Sampai kepada satu kesimpulan, sebenarnya kita mengalami krisis nilai. Krisis nilai. Krisis nilai. Jadi pendekatan legalistik yang selama ini digunakan, itu juga problematik sebenarnya. Karena hukum lalu digunakan sebagai basis legalitas atas praktek-praktek yang sebenarnya tidak terpuji. Ya, kasus MK sangat telanjang sekali, sangat terbuka. Dan banyak kasus yang lain. Misalnya di syarat caleg 30% perempuan, itu kan undang-undang. Tapi lalu kemudian direkayasa bahwa muncul peraturan boleh tidak 30% caleg perempuan. Jadi banyaklah contoh-contoh. Jadi hukum digunakan sebagai landasan legalitas atas tindakan yang sebenarnya tidak baik. Nah, oleh karenanya, ya nilai itu yang sekarang mengalami krisis. Jadi setiap kita, khususnya penyelenggaraan negara, memang dituntut untuk tidak hanya berbasis hukum, memang demokrasi itu diimbangi dengan nomokrasi, tapi tidak cukup hukum itu. Harus juga dibarengi dengan nilai. Jadi rasa, jadi roso. Roso, rasa. Jadi azas kepatutan, kepantasan itu penting sekali bagi penyelenggaraan negara. Itu tidak utopi? Bagaimana? Dalam persuatu sekarang apa tidak utopi? Tidak, menurut saya buktinya masih ada tadi. Contoh-contoh, ada pejabat yang mundur. Tadi sejumlah komisaris, sejumlah pejabat penyelenggaraan negara, Gubernur Lemhanas, gitu. Itu juga mengundurkan diri. Itu baik sekali, gitu. Itu masyarakat lalu kemudian bisa menilai, memang terkait dengan kepatutan kepantasan, itu menjadi problematik ketika sebuah penyelenggaraan negara, seseorang penyelenggaraan negara maksud saya, apalagi menteri yang dia harus melayani semua warga negara, lalu kemudian tersegmentasi karena proses politik, dia harus hanya mengurusi satu kelompok golongan tertentu saja, gitu. Jadi memang itu kepekaan menurut saya. Kepekaan ya, baik. Mbak Titi, ini kalau tadi posisi capres-capres yang menteri tidak mau mundur, terus gimana mencegah kemudian tidak terjadinya penyalahgunaan posisi dia sebagai menteri dan cuti hanya pada masa kampanye dan lain sebagainya? Iya, ini berat ya. Karena kalau pembelajaran dari pemilu sejak 2004 itu sudah jadi isu. Makanya kemudian sebelum ada putusan MK, menteri yang ingin maju sebagai calon di Pilpres itu harus mengundurkan diri. Mundur. Tapi kan diubah. Oleh MK ya? Oleh MK. Putusan 68-2022. Dan ketentuan cuti itu diberlakukan menteri yang cuti kampanye itu hanya boleh satu hari, selama satu minggu. Sabtu minggu dia boleh tidak ambil cuti. Yang kami temui sejak pemantauan beberapa pemilu lalu, pemanfaatan itu kan dilakukan dengan menyiasati. Misalnya, datang dinas hari Jumat, lalu melakukan aktivitas Sabtu minggu, pulang Senin. Tapi kan itu dibiayai negara dalam proses aktivitas itu. Dan saya kira dalam situasi hari ini, sulit untuk mengatakan bahwa tidak akan ada penyimpangan. Karena sebelum saja itu sudah terjadi begitu. Dan MK lagi ya? Ya betul. Jadi tuntutan moral kita ya mestinya mengundurkan diri. Apalagi ini kan periode terakhir Jokowi. Mestinya program-program prioritas nasional, komitmen pembangunan yang belum dituntaskan, dituntaskan maksimal oleh menteri-menterinya. Belum lagi kalau kita bicara menteri-menteri yang ketua umum. Dan ya sudah jadi rahasia umum bagaimana menteri-menteri yang ketua umum itu juga punya kepentingan praktis, kepentingan politik dibalik keberadaan mereka. Kita mendapati data sejumlah menteri kena OTT KPK dan ada relasinya dengan kepentingan praktis, politik praktis. Jadi itu yang saya kira ini mixed feeling ya. Kita campur aduk rasanya menghadapi pemilu 2024 ini. Dan kalau belajar dari data pemilu 2019, pilkada 2018, pemilu 2019, dan terakhir pilkada 2020, netralitas ASN itu salah satu pelanggaran yang paling tinggi dan bahkan dari kasus pemidanaan misalnya di 2019, itu ada 31 putusan soal ketidaknetralan aparatur sipil negara dan kepala desa. Baik.